disini sistem rem yang digunakan adalah rem kaki sehingga ketika pedal rem kaki kita injak maka saklar lampu rem ini akan terhubung arus dari baterai akan mengalir menuju ke input fuse kemudian keluar dari output fuse menuju ke saklar rem dari saklar rem diteruskan menuju ke lampu rem sebelah kiri dan juga lampu rem sebelah kanan dengan kode pada panel instrumen adalah 54 nah setelah terhubung semua positifnya tinggal negatifnya yaitu 31 kita hubungkan ke masa sehingga terjadi beda potensial dan lampu rem sebelah kiri dan kanan menyala untuk cara merakit pada panel instrumen seperti apa kita simak penjelasan berikut ini untuk merakit lampu rem yang pertama kita hubungkan positif dari baterai menuju ke fused in atau input dari fused ya kemudian output dari fused nya kita hubungkan ke input dari saklar rem output dari saklar kita hubungkan ke terminal 54 kode lampu rem adalah 54 yang sebelah kiri ya setelah terhubung 54 sebelah kiri kita paralelkan ke 54 sebelah kanan agar lampu rem kiri dan kanan terhubung selanjutnya selanjutnya negatifnya 31 lampu rem sebelah kiri kita hubungkan pada negatif baterai dan 31 lampu rem sebelah kanan juga kita hubungkan pada negatif baterai setelah semua terhubung kita tekan switch nya lampu rem menyala sahabat tutup terlihat pada video wearing dari klakson atau horan ya ketika saklar klakson ini kita tekan maka saklar klakson akan terhubung selanjutnya arus dari baterai akan mengalir menuju ke input fused ya dari fused kemudian output fused itu menuju ke saklar klakson selanjutnya menuju ke klakson klakson dari klakson arus negatif dikeluarkan menuju ke masa sehingga terjadi beda potensial menyebabkan klakson menjadi berbunyi untuk cara merakit klaksonnya seperti apa kita simak penjelasan berikut ini untuk merakit klakson yang pertama kita hubungkan positif dari baterai menuju ke fused in atau fused masuk selanjutnya fused out atau fused yang keluar kita hubungkan ke input dari saklar output dari saklar kita hubungkan nanti pada positif dari klakson dan yang terakhir negatif dari klakson tinggal kita hubungkan pada masa setelah semua nanti terhubung tinggal kita tekan saklarnya klakson harus berbunyi sebab terlihat pada video adalah wiring diagram dari lampu tanda blok dan hazard kita mulai dari hazard terlebih dahulu ketika saklar hazard kita tekan ya kita tekan ya maka saklar hajat menjadi on arus akan mengalir dari terminal baterai menuju ke terminal 30 saklar hajat dari baterai terminal 30 saklar hajat kemudian dilanjutkan keluarnya adalah terminal 49 saklar hajat dan masuk menuju 49 flasher dari flasher keluarnya adalah terminal 49 A masuk lagi ke saklar hajat untuk dibagi ke lampu sebelah kiri dan lampu sebelah kanan selanjutnya seluruh masa kita hubungkan pada negatif baterai sehingga terjadi beda potensial menyebabkan lampu sebelah kiri dan lampu sebelah kanan pada lampu tanda bilok menyala bersamaan flasher ini akan bekerja memutus dan menghubungkan arus secara periodik ya sehingga lampu tanda bilok sebelah kiri dan lampu tanda bilok sebelah kanan akan menyala bergedip-gedip selama saklar tanda bahaya atau hajat ini ditekan baik kurang lebih seperti itu selanjutnya untuk cara kerja yang lampu tanda bilok sebelah kiri dan kanan kita mulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu ya right ketika lampu tanda bilok yang sebelah kanan kita hidupkan untuk lampu tanda bilok sebelah kanan ini kunci kontak harus posisi on karena arus yang menuju ke lampu tanda bilok nanti melewati saklar terlebih dahulu sehingga saklar ini harus tersambung dulu ya atau kunci kontak ini harus tersambung dahulu sehingga terminal B dengan terminal IG terhubung arus akan mengalir dari baterai melewati kunci kontak ya terminal B dilanjutkan terminal IG menuju ke input fuse keluarnya dari output fuse menuju terminal 15 saklar hazard off yang off ya kemudian dilanjutnya keluarnya terminal 49 saklar tanda bahaya atau hazard masuk ke terminal 49 pleasure keluarnya adalah terminal 49 pleasure selanjutnya masuk lagi ke terminal 49 saklar tanda bilok dilanjutkan menuju ke output R beri